Sebuah wabah atau epidemiologi biasanya mengacu pada kejadian penularan penyakit yang cepat dan meluas pada populasi atau wilayah geografis lokal tertentu. Wabah dapat berdampak signifikan pada kesehatan, karena dapat menyebabkan penularan masif dari penyakit dan penyebab dari kematian. Tapi tahukah Anda jika di dunia ini ada wabah-wabah aneh yang mungkin terdengar cukup gila, apa saja itu? Berikut ini kami rangkum wabah-wabah aneh yang pernah menyerang dunia. Dancing Placui atau Wabah Menari Juli tahun 1518 dimulai dari seorang wanita bernama Trofea mulai menari dengan membabi buta di sebuah jalan di Strasbourg, Perancis. Peristiwa ini berlangsung sekitar 4 sampai 6 hari. Mereka melakukan tarian tanpa henti dan istirahat. Dalam seminggu 34 orang lainnya bergabung dan dalam waktu 1 bulan ada sekitar 400 penari yang didominasi perempuan. Beberapa dari orang-orang ini akan meninggal karena serangan jantung, struk, atau kelelahan. Suatu laporan menunjukkan bahwa untuk suatu periode dalam 1 hari, wabah tersebut menewaskan sekitar 15 orang. Saat wabah menari memburuk, para pembesar yang bersangkutan waktu itu meminta nasihat dari tabib dan dokter setempat. Mereka sepakat mengumumkan bahwa wabah itu adalah penyakit alami yang disebabkan oleh garah panas. Namun di luar dugaan, alih-alih memberi resep untuk penanggulangan, pihak tabib waktu itu justru mendorong para penari untuk melanjutkan tariannya lagi. Dan bahkan mereka memfasilitasi hingga membangun panggung kayu dan menyewa beberapa musisi-musik. Pihak medis waktu itu melakukan ini karena mereka percaya bahwa para penari akan pulih hanya jika mereka menari terus siang dan malam. Sejarawan John Waller menyatakan dalam sebuah jurnal di bukunya bahwa pelari maraton bahkan tidak akan bisa bertahan jika mereka melakukan gerakan-gerakan intensif yang dilakukan pria dan wanita ini ratusan tahun yang lalu. Hingga para peneliti modern berkesimpulan tentang pengaruh jamur api atau ergot dalam tanaman gandum adalah dalang utama dalam wabah tersebut. Jamur ini dapat bersifat psikotropika dan dapat membuat halusinasi, histeria tanpa henti dan melakukan gerakan yang diluar kendali jika dikonsumsi dalam jumlah yang banyak. Masyarakat waktu itu juga mengalami stres psikosis pada tingkat masa yang cukup masif. Dengan kelaparan dan penyakit dan penduduknya cenderung mempercayai tahayul dan klinik, tercatat tujuh kasus wabah menari lainnya dilaporkan terjadi di wilayah yang sama pada abad pertengahan. Latplauji atau wabah tertawa. Kejadian aneh ini bermula pada tanggal 30 Januari tahun 1962 di asrama putri desa Kasasha, Pantai Barat Victoria, negara Tanzania. Sebenarnya tidak ada kejadian aneh, siswi di asrama tersebut hanya mengobrol bercanda sambil tertawa biasa. Tak lama kemudian, seorang remaja mulai tertawa tanpa kendali. Kemudian beberapa teman di sampingnya juga tertawa pelan saat melihat keanehan temannya tadi. Semakin lama, kumpulan anak itu tertawa semakin keras dan panjang sampai akhirnya tak terkendali. Mereka tidak hanya tertawa dalam hitungan jam, tetapi tawa itu bertahan selama berhari-hari bahkan berbulan-bulan. Dan yang lebih parah orang di sekitarnya pun ikut terserang keadaan yang sama dan hampir 60% dari siswa di sekolah itu terkena wabah ini. Wabah tertawa hanya menjangkiti para perempuan di mana korbannya akan tertawa panjang dan tidak kunjung berhenti. Karena tertawa juga memerlukan energi, maka korban akhirnya merasa kesakitan, kesulitan bernafas, menangis, bahkan pingsan. Makin mereka berniat untuk menghentikan tawanya, semakin mereka tak bisa mengontrol dirinya sendiri. Kebanyakan perempuan yang tertular wabah ini adalah mereka yang berusia 12 sampai 18 tahun. Akhirnya, semua sekolah terpaksa ditutup. Meski begitu wabah ini masih bertahan dan menular ke negara-negara tetangga seperti Kenya dan Uganda, total ada ribuan orang yang tertular wabah ini. Banyak pakar juga yang turun tangan untuk meneliti apa penyebab perilaku tak biasa ini. Hasil uji lab terhadap makanan yang dikonsumsi tidak menunjukkan zat beracun yang bisa menyebabkan perilaku aneh. Setelah menyebabkan kekacauan di sana-sini selama hampir 18 bulan, wabah ini akhirnya menghilang dengan sendirinya. Hal tersebut sampai saat ini masih menjadi misteri bagi semua orang, percaya atau tidak. Di dunia ini memang ada banyak hal-hal aneh yang tidak dapat dijelaskan secara logika. Wabah Mengangguk atau Noding Pelaju Ribuan anak di Uganda menderita penyakit aneh yang menyerang fisik dan mental mereka. Beberapa anak terpaksa dipasum karena tidak mampu mengendalikan tubuh mereka sendiri dan belum diketahui penyebab penyakit misterius ini. Di beritakaan pada, Senin tanggal 19 Maret tahun 2012, penyakit tersebut dinamakan Noding atau Mengangguk. Sesuai namanya, gejala awal penyakit ini adalah kejang-kejang seperti mengangguk-angguk, persis seperti penyakit epilepsi. Akibatnya, mereka sulit melakukan kegiatan sehari-hari. Seperti makan dan minum, gejala lainnya adalah penderita kehilangan kendali dan konsentrasi. Anak-anak yang terkena penyakit ini sering melamun dan tersesat. Mereka seperti menderita cacat mental dalam sekejap. Beberapa lainnya terlihat seperti orang gila atau trauma. Gejala paling berbahaya adalah mereka yang tiba-tiba membakar sesuatu. Gejala inilah yang akhirnya menewaskan 200 anak di beberapa desa Uganda. Untuk mencegah hal ini, para orang tua terpaksa memasung anak mereka di dalam rumah. Anehnya lagi, penyakit ini hanya menyerang mereka yang berusia 1 sampai 19 tahun. Kondisi terparah dialami oleh anak berusia 3 sampai 11. Balai Kesehatan di Atangak, Distrik Pader Negara, Uganda, menerima laporan 400 anak yang terkena penyakit ini. Total sudah 3.000 anak di Uganda Selatan yang mengidap penyakit nodding. Hingga saat ini, penyakit mengenaskan ini belum diketahui penyebabnya dan belum ada obatnya. Penanggulangan sudah dilakukan dan wabah aneh ini berangsur menghilang setelah melanda lebih dari beberapa tahun. Banyak pakar berspekulasi wabah ini menyerang dikarenakan sungai tempat mereka memenuhi kebutuhan sehari-hari terdapat cacing parasit oncocerca forfulus yang dibawa oleh lalat hitam yang menyebabkan gejala seperti epilepsi atau kejang-kejang. Wabah Tidur atau Encapalitis Lethargica Setelah Perang Dunia 1 tahun 1916, Eropa ternyata juga dilanda epidemi akibat penyakit aneh yang dinamakan penyakit tidur. Bencana kesehatan ini tercatat memengaruhi lebih dari setengah juta orang di Eropa, lalu menyebar ke seluruh dunia sehingga menjangkit banyak orang. Gejala yang tidak memungkinkan tenaga medis segera memberikan diagnosis. Awalnya penderita mengalami kelelahan, demam dan sakit kepala hebat, nyeri sendi dan berbagai gejala lainnya. Ketika sistem saraf pusat mulai terserang, korban menderita kelesuan mental dan fisik yang ekstrim. Diikuti oleh kejang, koma dan kematian, perubahan dalam tubuh cukup lambat. Namun perilaku aneh sistem saraf yang diperlihatkan menyebabkan orang mengantuk dan lesu. Dalam kondisi ini, pasien yang tidur seperti sudah memasuki keadaan koma, secara umum pasien menunjukkan berbagai macam gejala pasca encefalitis. Mulai dari kelumpuhan hingga membeku dengan otot-otot kaku seperti patung dalam tidur, perubahan ini dianggap sebagai gejala lanjutan dari penyakit tidur yang memburuk. Anehnya, tidak semua pasien wabah tidur mengalami gejala-gejala tersebut. Selain itu, tingkat keparahan tiap pasien juga berbeda satu sama lain. Literatur medis saat itu melaporkan sepertiga dari pasien meninggal karena gagal nafas karena disfungsi neurologis, sehingga penyakit tidur dianggap sangat mematikan dan misterius. Masalahnya, hingga 100 tahun lebih setelah penyakit itu mewabah, penyebab tentang penyakit tidur ini masih belum diketahui umat manusia dengan pasti. Para peneliti pun masih berupaya mengumpulkan lebih banyak informasi relevan tentang pandemi penyakit tidur hingga saat ini. Dan menemukan penyakit serupa bernama African Trypanosomiasis atau penyakit tidur Afrika dalam dunia modern adalah penyakit parasit manusia dan hewan. Hal ini disebabkan oleh parasit dari spesies Trypanosoma dan biasanya ditularkan melalui gigitan lalat CC yang terinfeksi dan paling umum terjadi di wilayah pedesaan Afrika dekat Sub-Sahara. Desa Kalachi di Kazakhstan dijuluki sebagai desa Slipholong setelah ratusan penduduknya pernah menderita wabah misterius yang menyebabkan mereka tertidur pulas hingga beberapa hari. Menurut statistik, sekitar 160 orang sempat terjangkit wabah aneh yang terjadi sekitar 2012 hingga 2015 lalu tersebut. Saat itu, beberapa warga lokal tertidur pulas hingga beberapa hari tanpa bangun. Dokter pun kesulitan mendiagnosis para pasien tersebut. Sebagian penderita, penyakit tidur, ini sebelumnya terlihat sehat dan sadar sebelum mereka tertidur dalam waktu yang panjang. Setelah bangun, para penderita mengaku tidak ingat apapun yang terjadi sebelum mereka tertidur. Selain rasa mengantuk, sebagian penderita wabah misterius ini pun mengaku mengalami halusinasi hebat. Anak-anak ada yang mengaku melihat kuda terbang hingga ular terbang saat tertidur. Seorang pria 60 tahun tiba-tiba mengepakan sayapnya seperti ayam. Beberapa ahli memperkirakan penyakit itu disebabkan oleh sumber air yang terkontaminasi hingga kadar konsumsi alkohol warga. Berbeda dengan kasus di Eropa dan Afrika sebelumnya, penyelidikan yang dilakukan pihak berwenang Kazakhstan menyimpulkan peningkatan kadar racun monoksida di dalam air sebagai penyebab wabah misterius itu. Para pakar pun menuding sebuah tambang uranium yang terbengkalai sebagai biang keladi yang menyebabkan wabah misterius itu. Wakil Perdana Menteri Kazakhstan, Berdi Beksaparbayev mengatakan penyebab penyakit telah ditetapkan. Ini karbon monoksida. Dulu ada tambang uranium di daerah itu yang sekarang ditutup. Kadang-kadang tambang itu melepaskan karbon monoksida dan hidrokarbon, sing atau mungkin metana, dalam konsentrasi tinggi yang menyebabkan wabah penyakit mengantuk terjadi. Walaupun korban jiwa yang ditimbul tidak ada, namun merasakan tidur berhari-hari juga akan membuat manusia kehilangan kesadarannya sedikit demi sedikit dan berefek pada menurunnya imunitas. Terima kasih telah menonton video ini. Semoga kita diberi kesehatan dan dijauhkan dari wabah dan mara bahaya. Dukung dan support kami selalu dengan mengklik tombol sub di bawah ini, agar tidak tertinggal update ulasan kami tentang apa saja di dunia ini yang misterius. Sampai jumpa lagi.